Buya Yahya menjawab Seperti orang normal pada umumnya Dia setiap harinya hanya tidur Kalau habis dari kamar mandi Atau hanya sekedar cuci tangan atau kaki pun Langsung kerokan Dia selalu menyalahkan Allah Karena takdir yang dialami Dia itu seperti punya dunia sendiri Yang tidak ada satu orang pun yang paham dengan dia Ibunya saja lihat tingkah lakunya Selalu marah dan males menanggapinya Saya ingin meminta saran kepada Buya Bagaimana sikap saya untuk menghadapinya Jujur, saya sudah sangat Allah melihat tingkah lakunya Setiap hari yang tidak seperti orang normal Saya pun hanya bisa diam Karena jika saya sedikit menasehati Juga tidak akan diterima Saya pun juga sering diusir dari rumah Syukuran Buya Mohon pencerahannya untuk bagaimana saya bersikap Dulu sempat dibawa ke Kiai Kata Kiai itu penyakit aneh Dia itu dulu seperti kungkum di pemandian Mungkin untuk mencari ilmu Terima kasih Buya Baik, ada yang selama ini Akhir-akhir ini sering kita hadirkan Satu penyakit yang mungkin hampir tidak pernah Disadari oleh kebanyakan orang Yaitu tentang penyakit mental Cuma jangan semuanya langsung dihubungkan dengan penyakit mental Tetapi menyadari pentingnya Menjaga mental itu Psikologi itu adalah penting Jadi kalau orang itu Antisipasi itu kan dengan bermacam-macam cara Sebab ada diantara kita langsung memberikan vonis Dengan sesuatu yang Yang salah misalnya Orang penyakit itu langsung dibilang Kena jin Akhirnya tidak berusaha dengan cara yang indah Akhirnya dibeli diperokok di mana? Dipasung Karena mungkin kena pasung Padahal bisa jadi dia adalah mental Maka justru kami akan hadirkan kesadaran Tentang bisa jadi itu adalah masalah-masalah psikis Psikologinya, mentalnya yang kena dia itu Karena mungkin tekanan hidup Atau permasalahan yang panjang Yang menumpuk di otaknya Supaya apa? Justru langkah ini sangat cantik Karena apa? Kalau kita sadar orang itu punya penyakit semacam itu Kita pun akan memperlakukan dia sebagai orang sakit Bukan orang yang kena jin Bahkan sekarang bahasanya langsung tutupuin Gila Kita melihat orang gila dirantai loh ya Orang gila dirantai Tidak tahu Allah Allah kita tidak mengerti Dirantai Tapi tidak mencoba Bagaimana Mungkin tidak ada ke belakang Sebabnya apa sih? Mungkin permasalahan yang harus dicairkan Dan bisa jadi gila yang sesungguhnya itu Memang berangkat dari sini Perlahan Makanya kami sampaikan kepada siapapun Yang ada gejala-gejala semacam itu Henti Hentikan berusaha untuk sembuh Jangan sampai terlalu berlarut Sampai Betul-betul rusak mentalnya Nah Orang tua anda ini bisa jadi sampai di situ Maka jangan perlakukan dia sebagai orang Yang Yang kena jin Kena apa tadi Perlakunya aneh itu Maka anda Hendaknya biar anda Mulai Meningkatkan kelembutan anda Kemudian kesabaran anda Kepada orang tua Bahwasannya Beliau adalah kena penyakit Penyakit yang mental Ini jauh lebih penuh kasih Menyadari makna ini Daripada nanti kena jin Dikubur pakai Apa Diobati dengan dikebiur pakai Comperan Dan macam Ini kan macam-macam Dunia perdukunan Oh masalah mental Dikasih begitu Maka mungkin dibawa kepada ahlinya Orang yang mengerti tentang dunia ini Seorang psikologi Ahli psikologi untuk memahami Yang syarih tentunya Diajak diskusi, ngobrol Yang disebut dengan ilajma'arifi Diberi wasan diajak ngobrol Diajak ini Sampai perlahan sembuh Sampai nanti kalau tidak bisa Kepada tibun nafsi Atau dokter Yang dalam ahlinya Psikator Untuk diberi obat Sesuai dengan dosis Yang sesuai Artinya Lebih pen Anda Jadi begini Orang tua anda itu sakit Jangan dianggap Dia langsung gila begitu Tidak Dia sakit mentalnya Sehingga buktinya Langsung krok-krok Dan perilakunya berlaku aneh Perlakunya aneh Karena mentalnya Maka anda sudah mulai Berlemah lembut dengannya Anda harus sabar Dia yang sakit Maka begini loh Khoidahnya Kalau dengan orang sakit Orang sakit boleh berbuat apa saja Anda yang sehat Tidak boleh Orang sakit bisa saja Berbuat macam-macam Tapi anda yang sehat Tidak boleh Makanya kalau anda sehat Ketemu orang sakit Kalau orang sakit Meludah di muka anda Tidak boleh anda balas Coba anda lagi ngerawat Ibu atau saudara yang sakit Tiba-tiba anda dipukul Balas kurang ajar Begitu Ya enggak dong Kita enggak maklumi Yang dia sakit kok Artinya maklumi Ayah anda sakit Maka kalau anda dimarahi Dan sebagainya Anda tidak usah peduli Tenang Yang penting anda tetap lembut Anda langsung anda doktorin begini Enggak dengan kelembutan Dengan penuh kasih Dan sebagainya Semoga dengan itu Semua akan berubah Akan meringankan bebannya Maka dengan semakin Rengan ringan bebannya Akan semakin Terobati itunya Akhirnya pada akhirnya sembuh Jadi kalau Seperti Ya apa yang anda lakukan Anda berlambat lembut dengannya Kemudian setelah itu Anda coba minta bantuan Kalau anda punya Rizki bantuan Kepada orang yang mengerti Tentang hal ini Ahlinya Dalam ilmu psikologi Memahami tentang Tentang problem-problemnya Kemudian mereka akan memberikan Solusi yang indah Tentunya dengan ilmunya Ada ilmunya masing-masing Ada ilmunya Atau paling tidak Kalau anda bisa menjadi Pengobat bagi dia Bagi belinya Adalah Anda berlemah lembut Anda bergasi sayang Dan sebagainya Kalaupun beliau marah Tidak usah dibalas Permasalahannya adalah Beliau marah Karena kita anggap Ini bukan menyakit Sehingga dia marah Dibalas marah Tidak Itu sakit Sehingga lihat ada Kungkum Menjendiri Habis air Terus Tadi lihat Dia ceritakan Menyakit mental dia Jadi kami himbaw Kepada siapapun Jika di rumahnya Ada orang semacam itu Jangan langsung Difondis Dia sudah gila Lalu harus kotak Di belakang Di kunci Tidak boleh keluar Karena keluar hilang Memalukan dan sebagainya Jangan seperti itu Kemudian Atau Diberogol Bukan Bawa kepada ahlinya Untuk diobati dengan benar Dengan baik Sehingga dia Dia akan Berlahan Dan berlahan Dan boleh Dan insyaallah sembuh Dan juga langsung Jangan bilang Dia akan ajin Dan sebagainya Bukan Kenapa kami hadirkan ini Agar yang kita dahulukan Untuk menangani mereka Adalah dengan kasih sayang Sebab kalau sudah masalahnya Sudah masalah psikis Itu Perlu dituntut Orang yang ada di kiri kanannya Itu mendukung dia Untuk bangkit Untuk sembuh Bukan menjadikan Semakin terpuruk Semoga anak Anda menjadi anak yang soleh Fahami makna ini Insyaallah Nanti akan Anda Semakin lembut dengan orang tua Anda Perlahan demi perlahan Sampai nanti Sembuh beliau nya Jangan dikasarin Jangan dikucilkan Jangan dimarahi Jangan 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 akan Tapi Dibawa kepada kebenaran Kebaikan dengan cara yang lembut Dan sabarlah dengan beliau Maka itu pahala bagi Anda Sebagai seorang anak Allah Alhamdulillah Selamat menikmati